550 juta rupiah dalam kurun waktu tahun 2021 dan 2022. Oknum pegawai KPK Korupsi Uang Makan dan Perjalanan Dinas untuk Pacaran, 550 juta rupiah habis. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, yang selama dikenal dengan lembaga Aniti Rusuah, tercoreng. KPK yang kerap menangkap para koruptor kelas kakap, kini menjadi sorotan lantaran kelakuan Oknum pegawainya. Sejumlah kesalahan dan kejahatan dilakukan Oknum pegawai KPK. Meski bertugas untuk mencegah kerugian negara, namun ternyata lembaga anti-korupsi ini juga turut terlibat kasus korupsi. KPK mengungkap ada Oknum pegawai yang melakukan dugaan tindak pidana korupsi dengan cara menilap uang perjalanan dinas, perdin. Peristiwa itu terjadi dalam rentang waktu Desember 2021 hingga Maret 2022. Pelaku berhasil mengantongi 550 juta rupiah. Berdasarkan informasi yang diperoleh tribunews.com, pelaku merupakan admin di Kedeputian Penindakan dan Eksekusi berinisial NIR. Sumber ini menyebut bahwa NIR memanipulasi uang akomodasi hingga duit makan. Dia manipulasi duit tiket, hotel, dan uang makan. Caranya dia manipulasi jumlah orang yang berangkat plus bikin bukti bayar bodong. Tak lupa dia potong-potong lagi uang harian orang yang berangkat. Kata sumber dikutip Rabu, 28 Juni 2023. NIR kemudian menggunakan uang 550 juta rupiah itu untuk beragam keperluan. Seperti belanja baju dan jalan-jalan, duitnya dipakai pacaran, belanja baju, ngajak keluarganya jalan-jalan, kabarnya pakai nginap di Hotel Bintang 5 segala, ungkapnya. Adapun NIR kini sudah dibebas tugaskan oleh KPK. Pegawai itu, kata Cahya, sedang menjalani pemeriksaan disiplin pegawai di Inspektorat KPK. Perbuatan sang opnum juga nantinya akan dilaporkan ke Dewan Pengawas, Dewas, KPK. Dari kami sudah menyampaikan hal ini kepada Kedeputian Penindakan dan Eksekusi, dan juga nanti kita akan laporkan ke Dewan Pengawas, kata Cahya. Pegawai KPK Korupsi Uang Perjalanan Dinas Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, kedapatan memotong uang perjalanan dinas dalam rentang waktu 2021 hingga 2022. Akibat perbuatan itu diduga telah timbul kerugian keuangan negara sebesar 550 juta rupiah. Dengan ini saya menyampaikan dugaan tindak pidana korupsi di bidang kerja administrasi yang dilakukan salah satu opnum KPK, ucap sekian KPK Cahya Hardianto Harefa dalam jumpa pers di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 27 Juni 2023. Dengan nilai 550 juta rupiah dengan kurun waktu tahun 2021 hingga 2022, ungkapnya.